Intro Yang pasti Makan-makan yang bergizi Kalau syuting ya Tapi emang aku selalu makan-makan yang sehat sih Kalau bisa tuh semuanya terlengkapi Kayak ada proteinnya, ada karbonnya, ada vitaminnya gitu Jadi buah-buahan dan sayur-sayuran juga tepat harus dimakan Terus Nggak juga sih Tapi apa ya Ya ada sayurnya Pokoknya ada vitaminnya juga Jadi aku minum Jus juga Kalau nggak sempat makan buah tuh minum jus Terus ada proteinnya juga Kayak telur Terus daging Ika Dan jangan telat makan supaya menghindari sakit Terus Apa ya Mungkin kalau tidur Ya emang agak susah ya Karena kan Ya udah gitu Shootingnya dari pagi sampai malam gitu Jadi tapi Sampai rumah tuh biasanya langsung tidur Terus juga Kalau pagi aku usahain buat olahraga sih Sempetin olahraga Ya paling Paling minim banget Setengah jam yoga gitu Dua hari sekali sih Minimal Iya aku kalau olahraga emang yang kayak gak terlalu yang high impact banget Biasanya cuma yoga Kalau nggak pelates Kalau nggak pole dance gitu Ya lumayan Jadi kan Emang kalau yoga itu buat olahraga Kalau pole dance itu olahraga plus hobi juga Kayak apa ya Mungkin Kenapa aku milih pole dance Mungkin karena Apa ya Masih berhubungan lah sama yoga Kan ada kelenturannya Ada kekuatannya juga Terus Ya masih Satu keluarga mungkin ya Nggak terlalu jauh gitu Terus Apa ya Aku usahain Karena kan ini disini Mungkin shooting Mau dicari waktu Setiap minggu ada liburnya gitu Nah di hari libur itu aku manfaatin buat Aku latihan pole dance Jadi kalau libur doang di pole dancenya? Iya Kalau nggak libur Susah sih Soalnya itu kan aku mesti dateng ke studio ya Untuk Apa Janjian juga Sama gurunya Kalau misalkan di rumah tuh Aku belum punya Tiangnya Jadi Ya harus pas libur sih Bisanya Kalau pilates aku udah cukup lama Mungkin ada sekitar 3 tahunan gitu Kalau yoga juga lebih lama lagi Kalau pole dance aku baru Pole dance paling Kurang dari setahun Susah Susah dan sakit banget Kalau menurut aku Iya Memang Butuh kekuatan Karena itu kan Bener-bener Apa ya Berat badan sendiri gitu Kita topeng Terus tangan yang kuat Terus Kulit juga harus kuat Karena itu pasti bakal Biru-biru dan merah-merah banget kulitnya Dan Harus Lentur juga sih Kalau menurut aku Saya ada beberapa pose-pose gitu Di tiang gitu Yang harus Kayak split gitu Jadi harus lentur juga Tapi kan itu harus dilatih ya Jadi aku usahain setiap hari ya Mungkin aku adalah stretching gitu Supaya mempertahankan gitu Jadi emang aku Selama pandemi juga selalu milih-milih proyek gitu Aku sebelum mengambil proyek tersebut Biasanya aku tanyain dulu Ke pihak produksinya gitu Apakah nanti Prokesnya ketat atau enggak gitu Nah kebetulan disini juga aku Dapet yang prokesnya ketat Kayak setiap tiga hari sekali Ada swab test gitu Terus Kasi vitamin juga Terus juga Disiapin sabun dan hand sanitizer juga Dan pada pakai masker juga Itu emang harus dibawalin ya Kadang-kadang kan orang suka lupa juga Jadi ya emang harus dibawalin juga Iya natural banget Aku karena ini apa ya Lumayan banyak scene aku nangis-nangis Jadi aku enggak terlalu pakai yang tebel makeupnya Supaya kalau nangis kan kadang suka kayak ngebelah gitu ya Jadi aku pakainya tipis-tipis aja makeupnya Biar kalau ngebelah ya bisa langsung gampang Cepet ilanginnya Mungkin kalau ngebelah ya kalau hari ini makeupnya Cepet ilanginnya Kalau hari Hampir sama sih setiap hari aku Pasti aku pakai bedak kayak powder Terus concealer buat bawah mata Karena capek banget Bawah matanya langsung Apa namanya Item banget Terus aku pakai eyeshadow Biasa aku Karena ini perannya jadi calm Aku biasa main ini di eyeshadow aja Yang kayak biar matanya agak lebih seger aja Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi Ditekan ya tombol lonceng merahnya